Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bangkumis Berbagi Di edisi hari ini Sabtu 11 Mei 2024 Bangkumis ada di kawasan Desa Teluk Tepatnya di bangunan yang megah Dimana bangunan tersebut bukan merupakan bangunan rumah Atau gunian warga Tetapi bangunan TPS 3R Yang beberapa tahun silam dibangun oleh pemerintah Tapi nampaknya sangat disayangkan Anggaran miliaran yang digelontorkan oleh pemerintah Tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal Dan perlu kami informasikan TPS 3R ini bertujuan untuk mengelola sampah-sampah plastik Yang memang sampai hari ini menjadi satu persoalan kita bersama Tentang penanganan sampah khususnya di Kecamatan Labuan Dan nanti bagaimana untuk kabar selengkapnya Bangkumis akan mencoba untuk menggali informasi dari para pihak Mengapa sampai TPS 3R ini tidak beroperasi Dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mengabarkan Yang ingin mengusulkan perizinan dari LH Ijinkan tidak hanya di Teluk saja Di 35 Kecamatan Sehingga sampah menghasilkan uang Bagi mereka Karena dipilih dari rumah mereka Mana yang bisa menghasilkan uang Yang organik dan organik Mohon doanya Semoga masyarakat sudah mulai paham disini Dan kita tinggal panggil 5 desa di Kecamatan Labuan Agar tidak membuat gaduh Membuang sampah tidak pada tempatnya Satu pertanyaan Bu Sebenarnya pemerintah sudah serius banget Masalah penanganan sampah Bukan saja tadi yang direncanakan Tapi yang sudah Seperti dibangunnya TPS 3R Itu kan miliaran Bu Tetapi fakta sampai hari ini Itu belum beroperasi Bu Tangkapan Ibu bagaimana? Sebetulnya kemarin sudah ada usulan Bahwa mereka minta di guidance Minta di kawal Ada beberapa peralatan yang rusak ya Dulu masih ada pembeliaraan Karena itu ada bantuan juga dari pemerintah pusat kan Melalui balai ya Balai besar ya Itu akan kami tindaklanjuti Pengelolaan sampah terpadu yang dikelola Reuse, Reuse, Recycle Itu salah satunya Kedua bank sampah dan budaya bersih Mas Armi Nah sekarang Bang Kumis Mau masuk ke sedikit ke dalam Untuk melihat kondisi TPS 3R Desa Teluk Kecamatan Labuan Nampak terlihat Begitu masuk Ada satu set musin Diesel Dan ini nampaknya Alat press Plastik Seperti ini Tapi nampaknya juga belum Pernah dioperasikan Nah sepertilah kondisinya Ini di dalam Box ini terlihat Betul ini mungkin Salah satu alat press Plastik Yang menggunakan Mesin Diesel Seperti ini Nama saya Mulia Di Asal dari Desa Teluk Nah kebetulan Pak Desa Teluk kan ini sering Viral tentang masalah sampahnya Yaitu pencemeran di laut Tetapi pemerintah kan sudah Tahu belum Ada satu bangunan TPS 3R Pak Di Desa Teluk ini Pak Betul Ini ironis sekali ya Saat ini saya berada di Bangunan TPS 3R Desa Teluk ini Yang mana Desa kami ini Yang Desa Teluk ini sangat Terkenal sekali Dengan sebaran Sebaran pantai Yang banyak sampah Ini ironis benar Pemerintah pusat Yang sudah Memfasilitasi PPS 3R ini Untuk pengelolaan sampah Namun tidak Dipergunakan Harapan saya Sebagai warga Siapapun Pengelolanya Ini sangat Sayang sekali Yang mana Pemerintah ini Menggelontorkan biaya Yang sangat Mahal sekali Tapi Keberadaan ini Malah jadi Apa ini Gedung mati Ini tidak berfungsi Sama sekali Itu Nah Pak Harapan Bapak Tentang Sampah Teluk Gimanapun juga Kita sebagai Warga Teluk Pak Kadang-kadang Punya Yang negatif Tentang sampah Ini Harusnya bagaimana Sekali lagi TPS 3R ini Harapan saya Kepada Pemerintah Desa Teluk Maupun Lembaga Pengelolaan Yang lainnya Coba Dipungsikan Ini PPS 3R ini Karena Terpengkalainya Bangunan ini Kedepannya Buat Apa Itu Harapan saya Tolong Dipergunakan Sebagai warga Masyarakat Sekali lagi Saya tekankan Kepada Pemerintahan Desa Tolong Ini dipungsikan Sebagaimana Fungsinya Menurut Bapak LH Kabupaten Saran kepada Beliau Bagaimana Pak Nah Untuk LH Kabupaten Tolonglah Diintruksikan Kepada Pemerintahan Desa Yang Teluk Ini Yang mengelola Ini Agar Dipungsikan Hanya itu Aja Harapan kami Sebagai warga Desa Oke Terima kasih Pak Sama Sama Bangunan Bangunan Saya akan melihat Dari samping Kiri Karena Di belakang Sana Ada bangunan Tapi Sayang Memang Bangunan Tidak Bisa Masuk Karena Dipagar Nah Seperti Inilah Rumput Rumput Liar Pun Tumbuh Subur Di Sekelilingnya Nah Ini Bangunan Lewat Belakang Karena Disini Ada Bentuk Bangunan Yang Memang Masih Satu Paket Dengan TPS 3R Entah Bangunan Apa Tapi Yang Jelas Ini Seperti Ini Kondisinya Sangatlah Memperhatinkan Penuh Coret Coretan Tulisan Yang Tidak Bermakna Seperti Ini Nah Kebetulan Ini Tidak Dikunci Bangunan Dorong Dik Bisa Dik Dorong Dik Dorong Kuat Nggak Nah Bangunan Bantu Sama Oke Udah Cukup Wah Seperti Ini Kondisinya Ini Nampaknya Ini Sebuah Gudang Seperti Kondisinya Dan Kebetulan Di saat Bangkumis Liputan Dibantu Dibantu Oleh Anak Anak Sekitar Seperti Ini Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Pak Bisa Nama Pak Sumpena Dari Dari Kampung Citanggok Desa Teluk Pak Ya Desa Teluk Nah Pak Bapak Tau 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 Itu Sejak Kapan Dibangun Ya Sudah Tiga Tahun Berjalan Oh Gitu Ya Nah Terus Selama Ini Apakah Pernah Lihat Beroperasi Itu Bang Ya Belum Pernah Belum Pernah Operasi Beroperasi Bang Dengan Keberadaan TPS 3R Ini Sudah Lama Menurut Bang Bagaimana Bang Ya Menurut Kami Kami Ini Ya Sangat Disayangkan Itu Udah Ini Bangunan Udah Berapa Miliaran Tapi Tidak Berfungsi Gitu Ya Daripada Tidak Berfungsi Ya Lebih Baik Kita Gimana Caranya Biar Ada Manfaatnya Oh Gitu Minimanya Dioperasikan Gitu Banyak Sampah Sampah Pertebaran Disitu Ben